Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada kelas Ekonomi Industri dan Digital Dan ini adalah video pembelajaran yang keempat Untuk mata kuliah Ekonomi Industri dan Digital Dengan saya sendiri Indri selaku dosen pengampung untuk kelas ini Baik langsung saja kita ke ruang lingkup pembelajaran Untuk pertemuan keempat kita akan membahas terkait dampak struktur pasar Hambatan masuk pasar dan juga substansial hambatan Dan yang terakhir akan ada kuis untuk kita beristusi di kelas Nah harapannya mahasiswa ibu nanti selesai dari pembelajaran yang keempat ini Dapat memahami hambatan masuk pasar itu seperti apa Lalu menyiapkan presentasi kelompok tentang hambatan masuk pasar Lalu bagi industri yang baru akan masuk Itu bagaimana menangani pesaing-pesaing yang sudah berkecimpung lama di pasar Dan yang terakhir proses entry dan revolusi industri Nah kemudian adanya struktur pasar yang teman-teman ya Mengingat di minggu kemarin kita kan mempelajari Dari pasar persaingan sempurna Lalu monopolistik, monopoli, oligopoli Nah macam-macam struktur pasar tersebut Itu merupakan dasar penentuan atau skema ya Apa yang terjadi dalam mekanisme yang ada di pasar maksudnya Nah bagaimana setiap pasar itu memiliki tindakan Dan langkah berikutnya untuk mereka dapat memutuskan ya perilakunya Berdasarkan penetapan harga, penawaran, hambatan masuk, efisiensi, dan juga persaingan Nah terdapat ciri-ciri pasar ya yang sudah kemarin Pertemuan ketiga maksud saya Untuk kita jelaskan satu persatu dan mekanisme Serta contoh-contoh dan karakteristika seperti apa ya Ini hanya sekedar untuk meng-highlight lagi Mereka ingatan teman-teman kembali Jadi kalau yang sangat kita larang itu adalah monopoli ya Jadi jangan sampai ada hanya satu penguasa pasar yang merajai gitu di pasar Atau mungkin salah satu produsen saja yang hanya mampu melakukan pendistribusian barang Terutama jika dia barang yang swasta sifatnya Nah ada pun pengertian dari hambatan masuk pasar sendiri Ya ini rintangan masuknya pesaing baru dalam industri Nah hambatan masuk ini berkaitan dengan kekuatan monopoli Dimana adanya salah satu perusahaan ya Tadi dalam mekanisme pasar monopoli Ini yang menjadi juara atau melakukan campaign yang paling terbesar gitu Jadi dia mempunyai pengasa pasar Dia mempunyai target jualan yang lebih banyak Sehingga ketika ada pesaing lain yang akan masuk Itu akan kesulitan gitu mengimbanginya Anggaplah di sini ya teman-teman Jadi untuk tambahan MR Majinal revenue-nya bisa dikategorikan rendah Karena memang dia terhambat untuk meningkatkan revenue Disebabkan adanya pesaing-pesaing yang lain Atau mungkin yang paling ideal yaitu yang paling memonopoli Nah hambatan masuk pasar tersendiri Ini berkaitan dengan mekanisme SCP ya Structure conduct dan juga performance Dimana dasarnya mengambil keputusan atau pandangan statis Dari suatu industri persaingan sempurna Dan idealnya merasa bahwa dalam suatu hambatan tersebut Dia tidak bisa masuk ke dalam pasar Dikarenakan pesaing sudah memiliki target jual Atau mungkin kelompok marketing pasar yang sudah besar Yang kedua jenis barangnya ini relatif sama Dan yang ketiga adalah loyalitas kesetiaan konsumen Dari perusahaan yang lama Ini biasanya sulit untuk direnggut sama perusahaan yang baru Sehingga memang butuh branding yang dibutuhkan jauh lebih kuat Dibandingkan dengan perusahaan yang lama tersebut Nah jika masuk dan keluar dapat terjadi dengan mudah Maka sulit bagi perusahaan meman Untuk berkolusi atau mempertahankan harga di atas biaya marginal Nah hambatan masuk dan biaya produksi yang ditanggung oleh pendatang baru Tetapi tidak ditanggung oleh perusahaan yang sudah mapan Jadi perusahaan yang mapan ini dikategorikan oleh perusahaan yang pesaing dahulu Nah kemudian hambatan masuk adalah faktor-faktor Yang pertama kita ketahui jika dia biarkan Si penanggung jawab atau petahanan Sebagai pemegang kunci utama memperoleh keuntungan yang sangat besar Maaf disini ada tipu ya Maksudnya keuntungan ekonomi yang sangat besar Lalu yang kedua adalah membuat tidak menguntungkan bagi perusahaan baru Untuk memasuki industri Jadi dari segi pemain aktor yang lama Akan membuat suatu pertahanan Agar dia tetap mendapatkan keuntungan ekonomi yang maksimal Yang kedua membuat perusahaan yang baru merasa sangat merugi Jika dia tetap harus memaksakan diri ya Untuk masuk ke dalam industri tersebut Lalu hambatan masuk itu diklasifikasikan menjadi yang sifatnya struktural Alami seperti tadi hambatan harga Pesaing Terus adanya komunitas Nah yang kedua adalah hambatan strategi Dimana dia harus memiliki strategi pembeda Dengan perusahaan yang lama Jika dia ingin memasuki ke ranahnya penjualan pasar yang sudah banyak pesaing-pesaing Atau mungkin si petahana atau penanggung jawab yang paling terbesar Lalu hambatan struktural atau masuk dalam suatu industri Itu berasalnya juga dari pemain lama Penanggung jawab terbesar dalam pasar Dan juga pelindung oleh kebijakan dan peraturan pemerintah Yang memang lebih menguntungkan kepada pemain yang lama Nah kemudian secara strategis Biasanya orang yang memiliki kekuatan pasar Dia itu selalu memperluas kapasitas Sehingga orang yang ingin baru masuk Itu akan merasakan kesulitan Karena semua lini daerah biasanya sudah terjamah oleh pemain lama Yang kedua dia melakukan membatasi harga Yang ketiga dia akan menggunakan harga-harga predator Seperti harga yang bisa lebih murah Yang lalu dijual juga bisa eceran dan lain-lain Nah tiga jenis utama hambatan lain Yang bisa mengganggu pemain baru untuk masuk ke dalam suatu industri Yaitu kontrol sumber daya yang dipegang memang sama dari pemain lama Atau pelaku usaha yang memonopoli Lalu skala atau ruang lingkupnya juga biasanya kecil Sehingga nggak berpotensi adanya pemain baru Dan terakhir adalah keuntungan pemasaran sangatlah rendah Nah sumber potensi hambatan itu datangnya bisa dari skala ekonomi Lalu persyaratan modal Kepemilikan sumber daya vital Paten atau lisensi Periklanan Difersiasi produk dan perubahan gaya Dan terakhir adalah kelebihan kapasitas Jadi ketika suatu perusahaan besar Sudah mampu untuk menguasai skala-skala ini Maka kasihan ya dengan perusahaan yang baru yang ingin masuk Dan memang jadi pertimbangan juga Jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin menjadi suatu pengusaha Misalnya nih Kalau kita nggak berbicara BUMN ya Kalau BUMN kan misalnya PT KAI, PLN Memang dia cuma ada satu dan hanya dia yang bisa memonopoli Karena dia ada kebijakan dan undang-undang Nah jika ada pemain baru masuk Misalkan ada kereta barulah gitu swasta yang mengkelola Dan biasanya harganya juga jauh lebih mahal Nah skala ekonomi tadi sudah menjadi hambatan teman-teman Kenapa jadi hambatan? Karena pasti harga yang jualannya pemerintah Itu kan harga tiketnya lebih murah Lalu persyaratan-persyaratan sumber daya vital Contoh berarti harus membuka lahan baru untuk PT KAI Atau mungkin perusahaan baru perkeretaan tersebut Akan mencari lahan-lahan rel-rel baru Ketika dia ingin masuk ke dalam industri perkereta apian Jadi harus ngebikin gerbongnya yang berbeda Milih jalurnya juga yang berbeda Terutama sih memang di jalur ya Dan biasanya fasilitas itu yang memang Kalau kita sebagai pemain baru Ingin mencoba memiliki perbedaan Contohnya tadi di kasus ya Kasus bisnis yang ada di PT KAI Baik teman-teman Inilah skilas yang dapat kita pelajari Ini merupakan referensi-referensi Teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi Terkait ekonomi industri Dan yang paling penting Teman-teman tadi harus memahami dengan benar Bagaimana barriers to entry atau hambatan Masuk ke dalam pasar Ketika memang saingannya adalah pasar monopoli Bu kalau misalnya saingan pasarnya Hanya pasar oligopoli bagaimana Oke kalau untuk oligopoli Kita masih bisa menanganinya Karena memang oligopoli kan Lebih dari satu perusahaan Kita mungkin bisa melakukan Pemantapan metode mengikuti Beberapa anak-anak perusahaan Atau mungkin perusahaan-perusahaan Yang belum dikategorikan menjadi juara Dalam industri tersebut Atau yang menjuarai industri tersebut Nah kalau dia monopoli Memang bisa dikategorikan Dia tidak bisa dengan mudah mengakuisisi Karena tadi dari segi pangsa pasar Dari segi target dan lain-lain Dia sudah memiliki yang paling banyak Pemenangnya Jadi kita bisa pahami disini Bahwa tidak mudah ya Untuk memang memasuki pasar Namun kalau dia persaingan sempurna Dan monopolistik itu tidak begitu besar Baik teman-teman Sekian untuk penjelasan Pada tetap muka keempat Di mata kuliah ekonomi industri dan digital Ada pun kesimpulan yang bisa kita ambil Untuk mata kuliah ini Teman-teman bisa mengetahui Bahwa hambatan masuk pasar itu Ketika kita kategorikan Dia datangnya bisa dari hambatan struktural Dan hambatan strategis Jadi kalau hambatan struktural Seperti harga Jumlah konsumen Loyalitas konsumen Posisi strategis lokasi pabrik Atau mungkin merchant Yang sudah bekerja sama Jadi dia sifatnya struktural Yang menunjang penjualan Namun kalau strategi Dari segi kempen Dari segi loyalitas perusahaan Terhadap konsumen Terus kenyamanan konsumen Yang memang tidak dengan mudah Diukur Dan seorang konsumen Juga mau berpaling Kepada produk baru Repotnya Tadi saya ulangi sekali lagi Yang menjadi Kerepotan Atau menjadi tantangan terbesar Ketika memang kita ingin Menjadi pesaing Perusahaan Yang kita tahu Dia sangat memonopoli Pasar tersebut Anggaplah memang Market monopoli Yang diizinkan Tadi ya Oleh pemerintah Seperti KAI Dan juga PLN Nah ketika ada Yang ingin memasuki Perusahaan tersebut Maka itu bukan hal yang mudah Tentunya semua Tadi komponen hambatan itu Pasti kenanya Tapi kalau Untuk perusahaan Mobil Saya rasa masih bisa Banyak peluang Change-nya Karena dari segi strategi Dan juga keunggulan produk Dan market pasarnya Itu bisa kita Ciptakan kembali Karena tadi Tidak hanya satu Perusahaan yang Memonopoli Atau Merajai pasar tersebut Sehingga kita Masih bisa Mengikuti Inovasi Atau kita Masih bisa Mengikuti Strategi market-market Pasar Tidak harus Kepada Pesaing Inti yang Paling terbesar Baik Serasa cukup Untuk Penjelasan Dalam video Pembelajaran keempat Ini Semoga dapat Mudah dipahami Dan teman-teman Aktif berdiskusi Di kelas Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa